Kita wali kabar pagi, sebuah mobil Citycar menabrak beton pembatas jalur Transjakarta di ruas Jalan Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Beginilah kondisi Citycar bernomor polisi F1407LK yang mengalami ringsek pada bagian depan, usai mengalami kecelakaan menabrak beton pembatas jalur Transjakarta dini hari tadi. Kecelakaan bermula ketika Citycar yang ditumpangi oleh sepasang kekasih ini melaju dari arah Semanggi menuju ke Blok M dengan kecepatan yang tinggi. Namun sang sopir kemudian kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak beton pembatas. Tak hanya itu pemirsa ada dua pengendara motor yang tengah melintas pun terkena imbasnya dan terjatuh akibat Citycar tersebut melintang di tengah jalan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini, petugas Derek yang tiba di lokasi langsung berupaya menangani Citycar tersebut. Dan kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh unit laka lantas dari Polda Metro Jaya. Jadi kejadiannya mobil itu ngebut sampai nabrak ke pembatas itu apa? Busway Banyak pecah, mobil berputar Lalu